hai oke teman-teman welcome back to Karpendita itu channel dan kali ini kita akan memasak daun pepaya tapi yang akan kita manfaatkan bukan untuk oseng-oseng atau untuk sayur tapi kita akan manfaatkan air rebusan daun pepaya ini untuk apa untuk apa untuk diminum lalu langkah-langkahnya adalah satu lembar dan pepaya ini kita cuci lalu kita ini kita rebus menggunakan tiga gelas air ke gelas air sampai mendidih sampai mendidih kita tunggu sekitar 20 hingga 30 menit tinggal airnya berkurang hingga sekitar setengahnya setelah mendidih kita matikan tadi main setelah dingin lalu akan kita taruh ke dalam kelas ya kita masih proses pendinginan dulu ini adalah proses pendinginan dulu lalu kita ambil ininya batang-batang dan daunnya biasa yang kita buat doseng-doseng tapi kali ini kita akan manfaatkan airnya air air rebusan ya ini baik sekali untuk beberapa penyakit dan juga untuk menaikkan trombosit mungkin bagi yang pernah kena penyakit jemang berdarah mungkin juga pernah meminum dalam rebusan papaya ini Oke menjadi dua gelas tidak penuh dan siap kita minum dalam dua kali segitu dulu share kali ini selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.